Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasya Kitchen Di video kali ini, saya mau buat kue kering kastengel yang rasanya sangat gurih dan sangat enak Kalau mau tau cara buatnya, tonton terus videonya sampai habis ya Bahan-bahan yang saya gunakan adalah 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan meisena, 1 sendok makan gula halus, 120 gram keju parut, 150 gram margarin, dan 1 butir kuning telur Untuk bahan olesannya, 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan sedikit pewarna kuning Untuk bahan taburannya ada keju parut Pertama-tama, siapkan wadah Lalu masukkan 150 gram margarin, saya pakai blue band cake and cookie ya Atau bisa juga margarin yang lain Berikutnya, masukkan 1 sendok makan gula halus Lalu kita aduk-aduk sampai lembut dan tercampur rata Nah ini sudah lembut dan tercampur rata, berikutnya masukkan 1 butir kuning telur Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan keju yang sudah diparut Lalu kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata, lalu kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena Lalu aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Selanjutnya, masukkan 250 gram tepung terigu Nah disini saya uleni saja pakai tangan ya Supaya lebih cepat kalis dan tercampur rata Nah ini adonannya sudah tercampur rata dan kalis Ini siap kita cetak Selanjutnya, siapkan loyang Lalu olesi margarin tipis-tipis Berikutnya, siapkan plastik seperti ini ya Kemudian kita ambil adonan secukupnya Kita taruh di atas plastik seperti ini Lalu kita pipihkan pakai rolling pin Atau pakai jari Atau bisa juga pakai botol ya Kita pipihkan sampai tipis Tapi jangan terlalu tipis Nah setelah dipipihkan seperti ini Lalu kita cetak Dan saya pakai cetakan yang seperti ini ya Kalau tidak punya cetakan Bisa juga langsung dipotong-potong pakai spatula Nah setelah dicetak seperti ini Lalu kita tata di atas loyang Dan diberi jarak juga ya Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini dia Sudah selesai di cetak seperti ini Kemudian ini akan kita olesi kuning telur ya Selanjutnya, siapkan kuning telur Masukkan 1 sendok makan minyak goreng Dan masukkan sedikit pewarna kuning Lalu kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata seperti ini Selanjutnya ini siap kita olesi Setelah di olesi pakai kuning telur Selanjutnya kita beri topping Di sini saya beri topping keju Kejunya saya pakai yang cheddar ya Atau bisa juga keju yang lain Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai semua Di olesi kuning telur Dan diberi topping seperti ini Dan ini siap kita panggang Dan pastikan Sebelum memanggang roj seperti ini Pastikan ovennya sudah dipanasi Selanjutnya masukkan loyang ke dalam oven Lalu kita panggang di suhu 150 derajat Pakai api atas bawah selama 30 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Nah setelah 30 menit pemanggangan Ini kue kering kastengelnya sudah matang Selanjutnya kita masukkan loyang yang kedua ya Kita panggang di suhu 150 Api atas bawah selama 30 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Nah ini dia kastengelnya sudah matang Warnanya bagus ya Ini wajib dicoba ya Karena bahan-bahannya sangat ekonomis Dan rasanya juga sangat enak Dan ini matangnya sempurna dan tidak gosong ya Dan setelah dingin Kita masukkan ke dalam toples Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya Terima kasih